Lalu kemudian Umar marah. Di sebelahnya ada sahabat Nabi. Ada Abdurrahman Ibn Auf. Sahabat Nabi yang mulai juga di jaman sesurga. Mengatakan, wahya amir mu'minin. Dia sudah taubat, sudah dihukum, sudah dihad, dicambuk. Sudahlah. Ternyata Umar tidak mau dengar Abdurrahman. Dia berdiri lalu dicambuk anaknya. Kata Abdurrahman, wahya ayahku, aku sakit. Bisa aku meninggal kalau aku dicambuk begini. Umar tetap pukul, cambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah terjadi teman-teman sekalian. Ini kisah dinukil oleh Amr ibn As. Amr ibn As ini adalah gubernur Umar di Mesir. Dia mengatakan, ketahuilah. Dia mengatakan, demi Allah. Dia bersumpah. Tidak ada orang yang bertakwa. Atau tidak ada orang yang mencapai tingkat ketakwaan yang aku lihat. Dia mengalahkan taqwanya Nabi SAW, Abu Bakr dan Umar. Lalu dia menceritakan. Dan Umar memiliki banyak contoh yang menggambarkan tentang masalah itu. Dia mengatakan, suatu waktu pernah ada masuk ke dalam istana saya di Mesir. Dua orang. Yang satu, Abu Saru'ah. Ini mungkin orang jarang dengar namanya. Abu Saru'ah, radio'an sahabat Nabi. Termasuk ahli Badr. Hadir di Badr. Abu Saru'ah, radio'an sahabat Nabi SAW. Masuk bersama Abdul Rahman ibn Umar ibn Khattab. Anaknya Umar ibn Khattab. Namanya Abdul Rahman. Dua-duanya masuk ke dalam istanaku. Kata Amr ibn As. Dalam kondisi menundukkan kepala mereka. Seakan-akan mereka memiliki masalah yang sangat besar. Maka masuklah mereka berdua. Lalu duduk di hadapanku. Melantai sambil mengatakan. Wahai Amr. Dirikan, tegakkanlah atas kami hukuman had. Karena semalam kami telah mabuk. Jadi termasuk yang menyandai diri yang mabuk adalah Abdul Rahman ibn Umar ibn Khattab. Anaknya Umar ibn Khattab. Tegakkan pada kami itu. Kata Amr ibn As. Keluarlah dari istanaku. Keluarlah dari ruangan sini. Dia tidak mau hakim. Karena menurut pemahaman Amr, gak usah pergi mengaku di sini. Karena tidak kepergok. Kalau kepergok, ya dihukum. Gak kepergok, bagian dari syeret jangan melapor. Gak usah kita bilang saya pernah berzinah, hukumlah saya. Walaupun itu kalau ada yang lakukan, tidak dilarang dalam agama. Tapi anjurannya jangan lakukan. Tapi Abdul Rahman langsung bilang. Wahai Amr. Kalau kau tidak mau cambuk kami. Saya akan laporkan kepada ayahku. Begitu menangkap. Akan lapor kepada Umar. Amr ibn As langsung berfikir. Kalau dia tidak melakukannya, maka akan dilaporkan kepada Umar. Umar mungkin akan mencokotnya dari jabatannya. Karena tidak menjadikan hukuman. Sementara yang adalah anaknya Amir Muminin. Maka kata Amr, baiklah kalau begitu. Disuruh keluar, di teras istananya atau rumahnya Amr. Dicambuk sama Amr. Setelah dicambuk, hukuman 40 derah. Bagi pemabuk, dua-duanya dicambuk. Lalu Abdul Rahman merasa belum puas. Dia pun bersama dengan temannya. Ini sahabat Nabi yang ditemani sama dia. Abu Saru'ah. Pergi ke pinggir bangunan itu. Lalu mencukur kepala rambut mereka. Salah satu yang dijalankan oleh para sahabat di zaman dulu itu. Kalau mereka telah kena had. Had itu kayak tadi. Kalau pesinya dicambuk. Pemabuk dicambuk misalnya. Untuk membersihkan diri mereka. Mereka gundur rambutnya juga. Degugurin. Dibuang. Setelah itu Amr berfikir. Sudah berjalan. Hukum. Selesai. Artinya kalaupun Umar tanya. Dia bisa jawab gitu. Kata Amr. Gak lama kemudian datang surat Umar. Sampai kepada saya. Lalu tulisannya itu. Dari Abdullah. Alhamdulillah. 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 Umar bin Khattab. Kepada As. Ibn Abil As. Namanya dia Amr. Tapi diganti dengan As. As itu pemaksiat. Dia panggil Amr bin As dengan As. As ini maksudnya pemaksiatan. Namanya dia Amr. Diganti oleh Umar. Kata Umar. Seberapa jauh keberanianmu untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah aku tentukan. Bagaimana bisa kau menghukum Abdurrahman yang telah terbukti mabuk dan buat pengakuan. Kerana kan dalam Islam kalau orang datang mengaku. Tidak butuh saksi. Misalnya dia bilang saya sudah mabuk. Hukumlah saya. Tidak butuh saksi lain. Karena dia sudah saksikan dirinya. Saya telah berzina. Rajamlah saya. Maka enggak butuh saksi. Tegak padanya argumentasi. Kata Umar. Telah datang kepadamu Abdurrahman. Anaknya Amir Muminin. Yang melakukan perbuatan. Lalu kenapa kau menghukumnya di teras rumahmu. Kenapa kau enggak hukum di tempat lain. Umum. Supaya orang semua lihat. Apakah karena dia anaknya Amir Muminin. Dan kenapa dia cukur rambutnya. Hanya di teras rumahmu. Kenapa enggak di depan orang. Biar orang semua tahu kalau dia melanggar. Maka kata Umar bin Khattab. Kirim kepadaku sekarang Abdurrahman itu. Dan aku akan kirim dari Madinah. Abdullah. Anaknya. Abdullah bin Umar. Menjemput Abdurrahman. Amir bin Asru siapkan. Dan disuruh. Kata Umar. Siapkan untuk dia keledai. Yang keledai ini enggak layak untuk dipakai. Keledai yang biasa dipakai untuk narik gerobak. Memang enggak bisa. Bukan untuk dilatih mengangkat manusia. Jadi ada perbedaan. Di zaman dulu ada perbedaan seperti itulah. Kayak mungkin kita sekarang. Mobil-mobil untuk angkat. Pick up untuk angkat sampah-sampah. Dengan mobil yang dipakai untuk pribadi itu berbeda. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini. Enggak layak gitu. Disuruh naik itu. Dan ini meletihkan. Karena tidak pakai pelanah. Kalau dulu hewan ditunggangi. Ditaruh pelanah. Ada tempat duduknya di atas punggungnya. Supaya tidak sakit badan. Umar laram pakai itu. Suruh pakai keledai yang biasa. Dipakai untuk tarik barang. Dan tidak boleh ada pelanahnya. Sampai ke Madinah. Waktu itu perjalanan jauh sekali. Dari Mesir ke Madinah naik ini bisa sebulan lebih. Jalan kondisi seperti itu. Begitu tiba di Madinah. Umar bin Khattab. Lalu mengandang anaknya. Yang sudah capek betul. Satu bulan lebih jalan. Dalam kondisi begini. Dan orang ini sakit gitu. Lalu kata Umar. Di depan orang-orang. Wahai Abdurrahman. Karena kau anaknya Amir Muminin. Kemudian kau dicambuk di terasnya Amr. Dan kau cukur rambutmu di terasnya. Apa bedanya antara kau dengan kau Muslimin? Ini bayangkan teman-teman ya. Kita kalau pertemukan di zaman-zaman kita sekarang. Ada enggak pejabat yang mau begini. Mempermalukan anaknya melanggar di depan umum. Untuk membuktikan hukum Allah itu harus diterapkan. Mereka malah sengaja membayar, menyogok untuk menutupi anaknya dari kesalahan. Dia malah memberikan pendidikan. Enggak ada beda antara anak saya dengan orang biasa. Semua sama. Setelah cambuk. Kemudian dibebaskan sama Umar. Sebulan kemudian Abdurrahman meninggal dunia. Kalau Antun sempat baca kisah ini. Ada sebagian orang mengatakan Abdurrahman meninggal karena cambukan Umar. Ini keliru. Ibn Qaim Rahim Allah meluruskan itu. Ibn Qaim Rahim Allah mengatakan. Yang sungguhnya Abdurrahman bukan meninggal karena cambukan ayahnya. Tetapi terbukti karena dia masih hidup sebulan setelah kejadian tersebut. Dan tidak sakit, sehat. Cuma hukuman sudah selesai. Berarti syubhat yang mengatakan Umar membunuh anaknya dengan cambukan tidak benar. Terjawab itu. Kemudian juga cambukan Umar kepada Abdurrahman bukan cambukan had yang terulang. Karena had tidak boleh diulangi. Kan sudah dihukum di Mesir. Tidak boleh diulangi cambukan itu. Tidak boleh orang bilang ini tadinya dicambuk. Misalnya dipangkep. Karena mabuk 40 dera di Makassar dicambuk lagi. Tidak bisa. Karena sudah dicambuk. Selesai. Jadi cambukan kata Ibn Qaim Umar adalah didikan ayah kepada anaknya. Bukan lagi had. Jadi itu hak ayah. Boleh ayah memukul anaknya kalau dianggap itu adalah pelanggaran. Begitu juga dengan Ibn Saru'ah. Dan Ibn Qaim mengatakan perlu di garis bawah Ibn Saru'ah atau Abu Saru'ah ini seorang ahli beder yang memang Allah SWT juga mengatakan melalui Nabi Muhammad SAW kepada ahli beder. Berbuatlah semua kalian karena sudah diampuni dosanya. Dia rupanya sama Abdul Rahman. Kata Ibn Qaim Rahimullah. Terbukti dari fakta-fakta sejarah. Mereka sebenarnya bukan sedang mabuk. Jadi rupanya mereka minum nabiz. Jadi kismis atau anggur biasa dicemplungin di air. Dibiarkan beberapa hari nanti airnya jadi manis. Ini kadang-kadang berubah menjadi minuman yang memabukkan. Tapi tidak seterusnya. Karena minuman Nabi ini pernah diminum oleh Nabi SAW. Pernah diminum. Jadi kalau kita taruh kismis di air. Berapa jam kemudian nanti dia akan berubah jadi air manis. Tapi kalau dibiarkan mungkin sampai beberapa hari dia bisa berbusa. Jadi bisa memabukkan. Rupanya mereka minum. Mereka gak tahu kalau itu bisa memabukkan. Kehatiannya Abdul Rahman. Anak Umar Al-Khattab. Dan juga Abu Saru'a ini. Khawatir jangan sampai ternyata sudah sampai pada mabukkan. Padahal mereka tidak mabuk. Cuma karena ketakutannya kepada Allah. Jangan sampai hari kiamat nanti saya dihukum. Ketakutan tadi yang kita bahas dari awal ini. Itu muncul. Jangan sampai betul-betul kena status yang masuk tadi dari Nabi ini. Sudah sampai pada tingkat memabukkan. Padahal sekali lagi dia belum memabukkan. Itu nanti saya dihukum hari kiamat. Bagaimana lebih biasa dihukum di dunia. Gara-gara kepekaannya ini. Akhirnya dia pun minta untuk dihukum. Seperti itulah. Bagaimana teman-teman para salafus salih. Luar biasa mereka dalam menjaga.